Packingnya seperti ini Nah, ada bubble wrapnya Eh, kok dua ya? Satu Terus Dua Tuh Dua loh Hmm Sudah di vakum ya Tuh Kemudian Ya, dua loh Hmm Ini tempatnya tadi tuh Packingnya Ini bubble wrapnya Hmm, kan? Hmm Dari luar aja udah kecium loh Aromanya belum dibuka loh Kemasannya masih dalam plastik yang udah di vakum Tapi udah wangi banget aromanya sampai keluar Yuk, itu cium Hmm, wangi banget loh Nih, dua isinya di dalam ya Tuh Seperti ini Sekarang kita coba Ya, agak keras ya Hmm Tuh Oh, seperti ini Uh, yummy Tuh Aromanya langsung kecium Tapi gak tau rasanya ya Benaran enak apa enggak Yuk, kita masukkan ke mangkok dulu ya Kita masukkan ke mangkok Kita masukkan ke wadah Tuh, lihat Dada randangnya ini Kentel banget ya Terus warnanya warna hitam Nih Warnanya warna hitam Terus aromanya kecium Kecium Wangi Ya Ini adalah randang uniklara Tuh Nah, ini adalah randang premium dari Ranah Minang Beneran gak sih? Beneran enak enggak? Yuk, sekarang kita review jujur Beneran enak enggak sih randangnya? Nah, sekarang kita masukkan ke nasi Tuh Potongan randangnya besar-besar ya Sekarang kita lihat ya Tekstur dagingnya gimana Duh Tekstur dagingnya Lembut banget Tuh Ini daging sapi ya Tuh, lembut Gimana ya? Dia agak keras Tapi Kalau disuwi-suwi pakai tangan Gini Tuh Nah, lembut Tuh Ya, inilah ciri khas Randang Minang yang asli Kalau dipegang kayak gini Dia tuh alot Tapi kalau disuwi pakai tangan Tuh, pakai jari Lembut Sebenarnya lembut Tuh Tuh Lihat bumbunya Nah, sekarang kita coba Bismillahirrahmanirrahim Ini kan dagingnya nih ya Kayak gini Nah, kita tes Lembut Kalau soal rasa Karena aku orangnya suka pedas ya Nah, kalau menurut aku Ini kurang pedas Tapi kalau yang gak suka pedas Ini cocok makan ini Kalau orang yang gak suka makan cabai Atau gak suka pedas Cocok banget nih Buat anak-anak kecil Tapi buat aku yang suka pedas Ini kurang Kurang pedas menurut aku Karena biasanya Kalau aku makan rendang Di rumah-rumah makan Itu ya Itu ya pedasnya pas Enak Kalau yang ini Enak Tapi kurang pedas aja Kalau menurut selera aku Kan seleranya masing-masing ya Ada yang suka pedas Ada yang gak Kalau aku orangnya suka pedas Ini kurang pedas Kalau menurut aku Nah, selain itu Ini bumbunya melimpah banget ya Nah, kata Uni Clara kemarin Pas aku order di live Dia masaknya Tanpa ditumis Dan juga Dimasak selama 8 jam Di Tunku Kayu Ya, jadi masaknya Bukan di kompor Di atas api Yang menggunakan Kayu bakar Kemudian Dia menggunakan Kelapa Dan juga Bahan-bahan Yang premium Nah, makanya Aku kemarin Kepincut Mau beli di TikTok shop Pada saat Uni Clara live Dimakan Pakai nasi hangat Enak Bagi yang gak suka pedas Cocok banget Kalau yang suka pedas Boleh mungkin kalian Ditambahkan aja cabenya gitu ya Atau digoreng cabenya Tinggal ditambahkan aja gitu Yang suka pedas Karena ini kurang pedas Kalau menurut aku Sama nasi hangat Tuh Sampai jumpa